Intro Sahabat Strabistv Kita kembali lagi dalam bincang-bincang kita Di acara UKM Juara Bersama tamu saya Mia ya dengan brandnya Mia Bull Kita lanjutkan lagi Bincang-bincang kita ya Sekarang kan Mia itu ada di programnya UKM Juara UKM Juara itu Sangat luar biasa yang diberikan Atau difasilitasi oleh pemerintah Dan sahabat UKM Juara itu adalah Program pemerintah Programnya Kang Emil Gubernur Jawa Barat Nah gimana nih manfaat Yang didapat Mia Di acara UKM Juara itu Bisa cerita Alhamdulillah Dari UMKM Juara UMKM Juara ini Banyak sekali fasilitas-fasilitas Yang diberikan dari dindang siang Manfaatnya banyak banget Diantaranya kita juga dipertemukan sama mitra bisnis Mitra bisnis Ia kemudian Terus buat modal juga Dikasih kemudahan-kemudahan Ada pembiayaan juga Ya Dipertemukan sama Yang lebih ringan Yang lebih kecil Bunganya Bunganya ya Kemudian Pelatihan-pelatihan Pelatihan-pelatihan Bajar juga Kemasan juga Desainnya juga Semuanya di Fasilitas Jadi seperti ini Kemasannya Kemudian Apa namanya Labelnya juga Labelnya juga Diberikan Dibasilitas Semuanya Dari pemerintah Wah luar biasa Alhamdulillah Strabis TV Sebagai informasi Bahwa Pemerintah kita itu Memberikan kemudahan Berbagai kemudahan Untuk para UKM Salah satu contohnya Ada label ini juga ya Diberikan Dari pemerintah Kemasan juga Packagingnya seperti apa Diberikan Ini ya Apa Pengetahuannya juga Ada pelatihannya Ada ya Kemudian Diberikan juga Fasilitas yang lain-lainnya Selain Kemasan Dan Alhamdulillah Saya banyak-banyak Terima kasih sekali Sama Dinas Awalnya Cuma biasa aja Sekarang Udah Sekarang luar biasa Baru 2 tahun aja Udah luar biasa Ini kemasannya Sudah sangat cepat Sudah sangat bagus Karena fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Nah kemudian Berarti Pada saat pendampingan Itu bagaimana nih Kan Mia kan UKM juara Kan ada pendampingnya ya Nah itu bagaimana Manfaatnya untuk Selain Selain Ada Kemasan Kemudian label Yang diberikan oleh pemerintah Apalagi dengan Adanya pendampingan Banyak sekali Jadi Selain ada penghubung Dari Ke Dinas Iya Banyak sekali Bantuan-bantuan Siraturahmi Dengan adanya Pelatihan-pelatihan Pelatihan-pelatihan Mengenai Pembukuan juga Pemasarannya juga Pemasarannya juga Berarti lebih Tinggal kita mau Kita siap mengaplikasikan Karena semua ilmu Sudah diberikan oleh pemerintah Jadi apa yang akan kita Gali dari Apa namanya Produksi oleh Mia ini Harus lebih ditingkatkan Ditingkatkan Untuk lebih memuaskan Pada para customer Ya Para customer Nah kemudian Untuk yang Difasilitasi Seperti itu Sudah Terasa manfaatnya Ya Sama Mia Nah sekarang Kalau misalkan Mia ini Teman-teman Sahabat Serabist TV Atau teman-teman Di luar sana Ingin mengetahui Gimana sih Bisa mendapatkan Ini kan sudah tadi ya Nah sekarang Member telepon Yang bisa dihubungi Bisa disebutkan Buat teman-teman Yang Menginginkan Produk dari Mia Food Nombor teleponnya 085-223-115563 Sekali lagi Coba bisa disebutkan Nombor teleponnya Nombor teleponnya 085-223-115563 Dan alamatnya Di Jalan Kamarung Giterp Simahi Simahi Utara Oke Di Kamarung ya Nah sekarang Ini untuk Yang namanya Usaha itu kan Ada naik turun Gitu ya Nah untuk Supaya kita tetap eksis Itu bagaimana Apakah Menjaga kualitas Menjaga kualitas Nah jelas ya Nah promosinya kita itu Lewat apa Alhamdulillah Sekarang sudah di IG 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 nya YM Nia Food YM Nia Food Nia Food YM Nia Food FB juga Sama Nia Food Nia Food Ini kekuatannya Atau Expire nya Berapa lama Kalau Basring Dengan Boring Sudah teruci Ya Lebih dari 6 bulan Lebih dari 6 bulan Jadi teman-teman Dan sahabat StradisTV Tidak usah khawatir Untuk mengkonsumsi Basreng Dan Boring Hasil produksi Dari niak Karena sudah Uji Nutrisi Kecuali Kalau Makanan basah Biasanya Satu hari Sudah Paling Kalau masuk kulkas Dua hari Dua hari Bisa ya Sampai dua hari Kalau masuk kulkas Tapi Biasanya Kalau yang buatan Nia Habis-habis Teman-teman Di sana Habis aja Nah Itu apa Yang sudah Disampaikan Nia Terima kasih Banyak Berbagi cerita Tentang Usahanya Nia Dan Dengan Nia Food Brandnya Sangat bagus Nia Food Mudah-mudahan Lancar Sukses Walaupun Baru dua tahun Ternyata Sudah Bisa Pemasarannya Sudah Kemana-mana Ternyata Tidak hanya Cimahi Tapi Kota Bandung Harapannya Seperti apa Nia Terhadap Pemerintah Harapannya Untuk Pemerintah Jangan Bosan-bosan Aja Setiap Kali Ada Bajar Diajak Lagi Diajak Lagi Kedepannya Seperti apa Pengennya Gue Internasional Amin Mudah-mudahan Apa yang Nia Harapkan Itu Bisa Terwujud Karena Nia Selalu Menjaga Kualitas Terus Terus Menggali Potensi Diri Untuk Lebih Memberikan Yang Terbaik Yang Produk Yang Terbaik Untuk Para Customer Kita Terima Terima kasih Nia Sudah Hadir Di Strabis TV Mudah-mudahan Apa yang Disampaikan Nia Tadi Merupakan Informasi Yang Sangat Bermanfaat Untuk Teman-teman Strabis TV Terima kasih Hadirannya Sahabat Strabis TV Demikianlah Bincang-bincang Saya Dengan Pengusaha Dari Cimahi Yaitu Nia Dengan Kemudahan Apa yang Disampaikan Oleh Nia Pada Sahabat Strabis TV Penasaran Dengan Produknya Sehingga Segera Memborong Produk Nia Food Kita Akan Berbincang Kembali Di Acara UKM Juara Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh